bakal kena ketahnya tingkah umi kalsum dan ayah roda sudah diperingatkan huthman paris sang pengacara kondang singgung bumerang orangtua ayu ting ting diketahui menjadi sorotan tajam akibat aksi mereka mendatangi dan mengancam penghina anaknya sikap orangtua ayu ting ting inilah yang kemudian menurut huthman tak bisa dibenarkan huthman menyebut itu dapat jadi tindak pidana bahkan tindakan itu jadi bumerang bagi abul roda dan umi kalsum orangtua ayu ting ting huthman paris mengetahui benar bagaimana proses hukum berjalan dengan pelaporan berjenis pencemaran nama baik huthman selalu menyarankan kliennya untuk melupakan masalah itu selama masih dalam batas-batas normal semakin kamu laporkan semakin kau ambil tindakan hukum bisa-bisa nama kita malah terjemar sementara kalau kita diamkan bisa saja itu hilang dengan sendirinya tambah huthman paris meskipun tindakan orangtua ayu ting ting mendatangi rumah orangtua kade tidak salah huthman melanjutkan melihat parameter seperti perkataan dan tindakan kepada orangtua kade mendatangi itu tidak salah tapi waktu datang berbuat apa mengucapkan apa harus itu yang menjadi parameter ujar huthman namun bila mulai mencacit yang mengarah pada tindak pidana justru dapat diadukan kepada polisi tergantung kalimatnya apa lanjut huthman paris dibutip dari kerabat selop huthman sempat beringatkan kedua orangtua ayu ting ting huthman paris membocorkan pelangkah hukum yang bisa diambil huthman paris menyarankan untuk kirim surat samusi melalui pengacara tetapi barulah melaporkan ke polisi jika jawabannya tak memuaskan jadi hati-hati walaupun kau berhak jangan lakukan di luar dalur hukum simpul huthman dari cerita ini